Oke jadi disini kita gak perlu malu untuk mengakui hal ini ya Oh kita harus jujur juga harus menerima juga disini Kan dikatakan bahwasannya memang kita tuh ya adalah Istilahnya kita lebih maju daripada Malaysia Tapi dalam hal ini ya kan Malaysia lebih maju daripada kita Dan kita harus belajar daripada Malaysia Nah gimana dong ya emang harus kayak gitu Jadi jangan malu untuk mengakui hal ini ya guys ya Jangan malu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Camujib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video ini guys Jadi disini ada seseorang yang menyampaikan tentang ada baiknya Indonesia belajar kepada Malaysia Jadi di bidang pendidikan dan juga infrastruktur Apakah yang akan disampaikan oleh seorang youtuber ini Tentang bagaimana kita belajar kepada Malaysia Nah tanpa penama-penama jom kita simak videonya guys Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tanggal 15 Juni 2024 Oke Kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol Bincang-bincang soal Bagaimana kita Sebagai orang Indonesia itu Tidak ada salahnya kita itu belajar dari Tetangga dekat kita Negara Malaysia Oke Belajar tentang hal apa Terutama dalam sarana dan prasarana publik Belajar tentang apa namanya Kepribadian Mungkin juga ketertiban di jalan Belajar tentang apa ya Apa namanya Angkri barangkali ya Belajar untuk kita Tidak menjadi orang yang Apa namanya Rendah diri dan seperti itu Oke Baik dalam sebuah cerita Dulu konon Malaysia itu Sebelumnya Tidak semaju sekarang Oke Bahkan merdekanya pun lebih cepat Atau lebih lambat daripada Indonesia Tetapi dalam perkembangan ekonomi Perkembangan Apa namanya Apa namanya Perkembangan pendidikan Malaysia itu bisa dibilang Sekarang meninggalkan Ataupun lebih maju dari Indonesia Oke Di bidang pendidikan misalnya Banyak Dulu Jika dulu Informasi yang pernah saya dengar Itu banyak guru-guru dari Indonesia Yang Dikirim ke Malaysia Sekarang Majar Yang dikirim ke Malaysia itu adalah Para tenaga kerja Kemudian Fasilitas pendidikan Di Malaysia itu Untuk kuliah Untuk kuliah itu Ada program Bantuan pemerintah Berupa istilahnya Kredit ya Kalau di Indonesia kan Kredit sepeda motor Siapa Betul Di sana itu kredit Untuk membayar kuliah Oh Saya baru dengar disini Tentang Istilahnya kredit kuliah Jadi kita bisa kredit Tapi untuk pendidikan Bukan untuk motor Untuk bukan Untuk lifestyle kita Untuk apa namanya itu Ya harta benda kita Bukan untuk Kereta Ataupun Ya tanah Dan lain sebagainya Tapi untuk Pendidikan Ternyata Wow Ternyata ada Gitu Nah itu Sangat menarik Sehingga yang Yang punya Keinginan kuat Untuk kuliah Itu bisa mencari Solusi pendanaan Melalui kredit Yang diberikan pemerintah Ini kalau Indonesia Bisa meniru Saya kira juga Sangat bagus ya Itu Betul Sangat-sangat bagus sekali Jadi Kalau kita lihat juga Guys ya Di vlog-vlognya Bunda Emi Ya kan Itu juga Dikatakan di sana Itu dari kecil Sudah ada Dana pendidikan Dana pendidikan Maksudnya tabungan Untuk pendidikan Gitu Jadi Ya keren aja sih Guys Kalau kita niru Gitu Istilahnya Kalau kita belajar Di Indonesia Juga ada Seperti ini Maka Tidak ada yang namanya Putus sekolah Makanya di Malaysia Itu pendidikan Sangat-sangat bagus sekali Dan juga Jarang sekali Orang yang putus sekolah Gitu Karena memang Sudah prepare Dari sedini mungkin Untuk mereka Bisa melanjutkan Ke universitas Seperti itu Beri solusi Kepada yang Apa namanya Dananya terbatas Tapi dia berani Mengangsur Nah kita ini Beli motor aja Bisa kan Motor itu kadang Harganya ada yang 30 juta 20 juta Kalau misalnya Enmec itu ya 30 juta ke atas Itu bisa 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 beli Orang Indonesia itu Bisa beli Nah Kalau untuk kuliah Saya kira itu juga Bisa Kuliah 4 tahun Misalnya Biaya Untuk Apa Uang gedung Dan SPB Selama berapa tahun Sekian Kemudian kita Dipinjami pemerintah Diangsur Itu Insya Allah Juga bisa Sayangnya disini Tidak ada Kenapa Kita Supaya Masyarakat Indonesia Banyak yang Mengenyam pendidikan Tinggi Itu dari segi pendidikan Belum fasilitas Fasilitas yang lain Kampus-kampusnya Banyak disana itu Kampus yang Informasi dari teman-teman Saya yang kuliah disana Itu Bagus lah ya Kalau di Indonesia ini Yang bagus kan Biasanya hanya Beberapa saja Meskipun sekarang Juga sudah bagus Dan banyak juga Anak Malaysia Yang belajar Di Indonesia Itu dari segi pendidikan Kemudian dari segi Infrastruktur jalan Di Malaysia itu Jalannya bagus-bagus Harus kita akui Kita kalah ya Jalannya bagus-bagus Lebar Dan Kalau di kota-kota itu Trotoarnya tertata rapi Material Untuk membangun Trotoar itu juga Tidak sembarangan Kalau soal itu Saya Sudah pernah mengamati Di Malaysia itu Memang Jalannya lebar Dan Ya Manusiawi Gitu ya Trotoarnya Bagus Kemudian Orang Malaysia itu Jarang mencet klakson Ngebel itu loh ya Kalau di Indonesia itu Katanya orangnya Sabar-sabar Baik hati Tapi kalau Di perempatan Lampu merah itu Masih sering ada yang Baru lampu hijau Berapa detik Terim Terim Gak apa-apa Kadang-kadang pencet bel Nah itu Itu tidak baik Tidak baik Untuk pengendara yang lain Kita harus belajar Kurangi kebiasaan Mencet bel Ya Dikit-dikit Ngebel Dikit-dikit Ngebel Itu tidak bagus Menandakan bahwa kita itu Bukan orang yang sabar Dalam berkendara Bagaimanapun Ya tidak Apalagi di Singapura ya Di Singapura itu Nyaris tidak ada polisi Dipikir jalan yang Atur jalan Semuanya pakai elektronik Semuanya sudah dipantau Pakai Apa namanya CCTV Oke Kalau waktunya berhenti Ya berhenti Itu sudah tertata rapi Dan yang kelihatan juga Di Malaysia Atau di Singapura itu ya Kalau ada orang Maunya berang Mobil yang Deket itu Berhenti dulu Tidak seperti kita Malah ngebel Tuhin-tuhin Kemudian digas Iya sih Iya sih Bener-bener Jadi Jadi kebiasaan Kalau kita lihat Iya Kalau disana ya Kata abangnya Tadi Kalau kita menyebrang Ya orang yang paling Mobil ataupun kereta Yang paling dekat Berhenti Kalau disini enggak guys Dikakson Jangan nyebrang kamu Kita mau jalan nih Nah gitu 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 konsepnya Ya kan Ya mungkin kita bisa belajar Dari situ juga Bahwasannya Mengutamakan orang Yang nyebrang dulu Gitu guys ya Kalau Selama ini Yang saya lihat juga Ketika ada orang Yang menyebrang Kadang Kalau saya yang nyetir Oke saya berhenti Gitu Tapi Kalau kita lihat Orang lain Gitu kadang Ngelus dada Gitu ya guys Saya kayak Kenapa sih Mbok ya Dinyabrangin dulu Gitu kan Maksudnya dikasih nyebrang dulu Gitu guys ya Habis itu kan kita lancar Gitu Ya mungkin di Malaysia Sudah Malaysia ataupun Singapura Dan negara-negara maju lain Sudah mengutamakan itu Gitu Jadi tidak Membuat kita itu Kayak arogan Gitu Padahal Kalau kita belajar Gitu kan Di dalam Islam Kita itu harus menyampaikan salam Kepada orang yang jalan kaki Kalau kita berkendara Gitu kan Nah seperti itu guys Dalam hal seperti ini Kita belajarlah Kenapa kita belajar Ke tetangga kita Yaitu yang paling deket-deket aja Belum di Jepang Itu lebih keren lagi Iya betul Mereka sopan santunnya tinggi Kita ini yang katanya Negaranya Orangnya ramah-ramah Sopan santun Ternyata Kadang-kadang kita ini Barbar Saya pun kadang-kadang juga Pernah berlaku Iya lah Saya juga barbar Saya berpikir sendiri Kalau di jalan Katanya orang Indonesia itu Ramah-ramah Tapi di jalan Diluk-diluk mencet bell Diluk-diluk Gas motor Ada orang mau nyebrang Bukanya berhenti Malah Di bell Di gas Jadi yang nyebrang itu Gemeteran di tengah jalan Nah coba kita mulai menahan diri Menahan emosi Kita memberi kesempatan bagi orang yang nyebrang untuk berjalan Oke Kelihatannya bawa mobil mewah Tapi kadang-kadang ada Saya pernah lihat Buang sampah di tembarangan Berarti dia itu mobilnya mewah Tapi otaknya rendah Nah tidak seimbang antara tunggangan sama otaknya Kita harus hidup yang lebih manusiawi Buang sampah jangan sembarangan Entah naik motor Entah naik mobil Kalau buang sampah ya Jangan sembarangan Itu yang masih kita sering hadapi Kita lihat lah ya Makanya kalau kita lihat guys Kalau kita lihat gitu kan Di beberapa tempat Ataupun kalau teman-teman istilahnya Melihat vlog-vlog yang orang Malaysia di Indonesia Mereka kadang Banyak sampah di jalan itu kita lihat ya Karena memang pengendara jalan itu Pengendara motor ataupun mobil Itu bisa buang sampah sembarangan Kalau di Malaysia Kalau kita lihat Di jalan itu gak ada Sampah-sampah plastik Apa itu gak ada Paling cuma daun-daun yang istilahnya jatuh dari pohon gitu Kalau di Indonesia Kalau di sini Saya melihat sendiri ya Karena tinggal di sini juga Karena memang banyak Saya pernah lihat beberapa kali itu Makan gitu kan Makan ciki-ciki Ataupun makan snack gitu kan Tiba-tiba kalau sudah selesai dibuang gitu Makanya di situ geletakan di pinggir jalan itu gitu guys ya Karena di sini juga gak semua jalan itu ada tempat Ataupun Apa namanya petugas yang membersihkan gitu Hanya beberapa kali gitu kan Tapi kalau kita istilahnya Banyak pengendara motor yang buang sampah sembarangan Di situ akan membuat Banyak sampah gitu Sehingga kita kalau kita lihat Yo sampahnya banyak gitu guys Kita nganggu saja Kita gak usah merasa Lebih baik dari sana Lebih baik dari sini Dalam hal-hal tersebut Pendidikan yang jelas kemungkinan Pendidikan kita Bisa dibilang kalah Fasilitas, kemudahan dan sebagainya Kemudian infrastruktur jalan Fasilitas umum kita kalah Apa namanya Dalam hal jalan Di sana lebih mulus-mulus dan lebar-lebar Termasuk yang di desa-desa Bisa dicek di Youtube Ya betul-betul Jadi yang saya lihat Di desa-desa di sana itu Mulus banget dan tebel gitu Sepertinya Kalau di sini Mulus ya paling Dua bulan udah hancur lagi Nah itu yang perlu mungkin kita tiru juga Mungkin pemerintah juga bisa Memperketat ya Daripada penjagaan dana itu sendiri Supaya terrealisasikan dengan baik gitu Kita masih banyak sekali jalan berlubang Banyak sekali di Indonesia itu jalan berlubang Kita gak usah malu mengakui semua itu Tetapi ada hal lain yang kita itu barangkali lebih maju dari mereka dalam hal kreativitas Misalnya dalam hal membuat musik, lagu, film Kemudian produk-produk UMKM itu bisa jadi kita lebih unggul Kita lebih tahan banting dalam hal-hal Apa namanya Tertentu kita boleh lebih unggul Berdemokrasi mungkin kita lebih unggul Kita terbiasa berdemokrasi Kita terbiasa Apa namanya Bersaing Kemudian rukun kembali Keunggulan kita adalah Kita itu selalu menjaga persatuan antarbangsa Atau antarsuku Yang mana semua warga Indonesia itu bisa bahasa Indonesia Di Malaysia belum tentu Etnis Cina bisa bahasa Melayu Etnis Melayu bisa bahasa Belum tentu Mereka kalau Cina Etnis Cina ya bahasanya bahasa Mandarin Mereka enggan menggunakan bahasa Melayu Di Indonesia tidak Semua warga bangga dengan bahasa Indonesia itu sudah terbukti Kemudian kita dalam hal perayaan kemerdekaan Kita itu lebih bisa dibilang lebih kompak Mulai desa, kampung, sampai ibu kota, sampai istana itu Kita semangat Nah mungkin itu juga Kita punya modal Lebih disitu Kebudayaan kita lebih unggul Beragam Dan menarik Itu juga kita Bangga disitu Tapi ada hal-hal tadi Yang kita juga kalah dari Malaysia Kira-kira seperti itu ya Ini bukan bermaksud saya Merendahkan negara Indonesia Kemudian mengunggulkan Kita saling introspeksi Kita saling belajar Yang baik dari sana kita ambil Yang enggak kita buang Sebaliknya Kalau Malaysia mau mengambil Apa yang baik dari Indonesia Diambil Kebersamaannya Persatuannya Bahasanya Kreatifitasnya Itu juga Demokrasinya Itu juga bagus Di Indonesia Saya kira itu Saudara-saudara Semoga Ini tidak menimbulkan Polemik Tapi menimbulkan Oh iya Mikir gitu ya Mikir ya Bahwa kita ini Belajar dari mana saja Sampai jumpa lagi Saya tutup sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ragi ada selesai videonya Dan itulah tadi ya Penjelasan ini Kayaknya guru ya Kayaknya guru Ada papannya di belakang ini Masya Allah Jadi wawasannya sudah luas sekali Melihat Ini Oh dari Malang Oke Jadi kalau kita lihat Memang pendidikan Dan infrastruktur yang ada di Malaysia Memang lebih baik Gitu kan Daripada kita Tapi Yang dikatakan tadi Bahwasannya Memang Kalau kita Lihat Dulu itu Malaysia Mengirim guru Sekarang Mengirim tenaga kerja Seperti itu Berarti kan Pendidikan sudah Bagus banget Di sana Dan kalau kita lihat juga Universitas-universitas Malaysia Masuk ke Top 10 Ataupun top 5 Yang ada di Asia Kalau kita lihat Di Indonesia Negara kita Ya mungkin Pendidikan masih kurang Dan semoga Dengan adanya video ini Pendidikan di Indonesia Lebih baik lagi Kalau kita lihat Sekarang sudah Akan lebih baik Cuman Mungkin ya Kalau di Malaysia Kita lihat Pendidikan agama Itu sangat Ditekankan Di sana Sedangkan di Indonesia Banyak pelajaran-pelajaran Agama Yang dikepras Ataupun jam-jam Sekolah agama Yang ada di umum Khususnya Itu dikepras Bahkan tidak ada Bahkan Cuman satu jam Ataupun beberapa jam Saja Dalam satu minggu Itu juga Merupakan Apa namanya Karena gini Kalau pemikiran saya Kalau kita lihat Anak itu terbentuk Karena pendidikan agama Anak itu Akhlaknya baik Adap sopan santunnya Baik karena agama Maksudnya Ada peraturan Yang disitu Yang dikekalkan Nah yang mengajar Istilahnya tentang Adap sopan santun Akhidat 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 Itu ada Di dalam Pelajaran-pelajaran Agama Tapi kalau Sedini mungkin Itu sudah tidak ada Ajaran agama Maka susah Untuk kita Mungkin ini Menjadi Ini juga ya Apa namanya Keresahan Orang tua Karena saya juga Sebagai orang tua Sekarang itu Resah Ini kalau Sekolah negeri Itu agamanya Hampir dikatakan Satu persen Gitu guys Tapi kalau Swasta Ini full Kalau kita Swasta Oke lah Bisa milih Tapi kalau Untuk negeri itu Pendidikan agamanya Sangat minim Sekali Dan itu Yang menjadi Kerusakan moral Daripada Anak-anak itu Sendiri Oke lah Istilahnya Dalam seminggu Kita bisa kasih Dalam Satu pelajaran Ataupun Dua kali Pertemuan Tiga kali Pertemuan Kalau dulu Masih saya SD Itu Agama Itu setiap Dua hari Bukan dua hari Jadi Antara hari Kamis Dan juga Sabtu Bisa dikatakan Juga Hari Rabu Sama hari Jumat Itu masih ada Guru pelajaran Ataupun Mata pelajaran Agama Tentang Akidatul Akhlak Dan juga Tentang Ilmu Ilmu Agama Yang lain Tapi Kalau Sekarang Saya Tanya Itu Cuma Satu Kali Aja Dalam Seminggu Dan Itu Satu Jam Saja Sangat Sangat Disayangkan Sekali Makanya Kalau Kita Istilahnya Pendidikannya Mau Maju Otomatis Infrastrukturnya Dan Kurikulumnya Harus Bagus Jadi Banyak Kelebihan Yang dimiliki Oleh Malaysia Dan Juga Banyak Kelebihan Yang dimiliki Oleh Indonesia Tapi Ada Juga Kekurangan Kekurangannya Jadi Saling Saling Melengkapi Aja Disini Kita Bisa Open Minded Bisa Belajar Juga Daripada Malaysia Bisa Malaysia Juga Belajar Daripada Indonesia Dari Segi Hal Yang Lainnya UMKM Dan Sebagainya Oke Itu Dulu Videonya Terima Kesehatan Tengok Video Sampai Selesai Apabila Ada Saya Peminut Dudry Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh